Terima kasih kepada yang dipertuan agung, tuanku yang telah melewat kita di Sabah ini dan seperti mana daripada lewatan beliau rakyat mengambil kesempatan untuk mengadu Terutama sekali tentang air elektrik dan jalan raya dan sudah tentu kita semua tahu masalah ini semakin perlu diselesaikan Dan saya mempunyai keyakinan tuanku akan bermincang dengan Perdana Menteri untuk membuktikan apa wakil-wakil rakyat parlement kita cakap luahkan dalam parlement ini adalah benar Dan kita terima kasih kepada lewatan ini kepada tuanku dan mudah-mudahan rakyat juga berpuas hati, senang hati dengan lewatan itu Masalah pembangunan kita ini dari dulu sampai sekarang, masalah ini pun dari dulu sampai sekarang Apa yang kita hadapi sekarang ialah gabaran untuk menjelaskannya kerana dia sudah sampai ke putaran kehidupan life cycle proyek-proyek kita dulu Termasuk juga proyek yang baru seperti Penbonio Highway Dan sudah tentu bila kita bikin jalan banyak cabaran yang terlibat termasuklah perparitan, termasuklah lettering, melikom, macam-macam Jadi dia akan ada penyelarasan dan bukan semua dapat selesaikan masalah di orang dalam masa yang singkat Jadi kita harap pembangkang ini janganlah terlalu mempolitikan isu ini sedangkan musim mereka sama juga tidak dapat selesaikan Sekarang kita mau selesaikan dengan kerjaan perpaduan, dengan kerjasama semua parti politik dan Perdana Menteri yang proaktif Termasuk juga yang di Putuan Agong yang sekarang sama-sama kita menangani isu Terima kasih